Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan sejahtera Nama pahlawan, Yaihaji Ahmad Dahla Berasal dari daerah istimewa Yogyakarta Lahir tanggal 1 bulan Agustus tahun 1868 di Yogyakarta, Indonesia Meninggal tanggal 23 bulan Februari tahun 1923 di Yogyakarta, Indonesia Meninggal di usia 54 tahun Dimakamkan di Bronto Kusuman, Mergangsang Yogyakarta Pendiri Muhammadiyah dan Pejuang Bidang Pendidikan Suami dari Siti Walidah yang juga pahlawan nasional Ahmad Dahlan memperoleh pendidikan agama di pesantren Dan kemudian memperdalam ilmu lainnya di Mekah Dan juga gemar membaca buku Nama Ahmad Dahlan, menjadi bahan pembicaraan masyarakat Ialah ketika tahun 1896, Dahlan membetulkan arah Qiblat di Langgar Dan masjid-masjid di Yogyakarta Peristiwa lain yang membuatnya semakin dikenal Ialah dengan penentuan Hari Raya Idul Fitri Tetapi nama beliau lebih dikenal sebagai pendiri dan pemimpin Muhammadiyah Organisasi sosial yang menitikberatkan usahanya Di bidang pendidikan, serta kemajuan hidup beragama Di kalangan umat Islam Sebelum mendirikan Muhammadiyah Ahmad Dahlan sudah memasuki organisasi lain Baik yang berdasarkan nasionalisme ataupun agama Seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam K.H. Ahmad Dahlan memilih lapangan sosial dan pendidikan Sebagai medan baktinya Selain Muhammadiyah, Dahlan mendirikan Aisyah Untuk anak perempuan dan organisasi pramukah Hizbulwatan Tentu menarik cerita ini Makanya jangan lupa untuk subscribe, like dan share ke teman-teman Punya usul? Silahkan tulis di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!